selamat datang di Taman Cikla Veli Channel kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara merawat sirigading ferigata tanaman ini sudah lama sekali ditanam di pot ini sekitar 2 tahun dan ini media tanam sudah sedikit dan tanaman pertumbuhan sudah tidak sempurna di sini akar-akar sudah pada rusak maka akan saya remajakan dengan cara ditanam ulang di sini akar ini sudah tua seperti ini kalau sudah lama ini sekitar 2 tahun jadi lama-lama medianya padat dan ini kita potong yaitu akar yang sudah tua agar tumbuh lagi agar yang lebih muda dan penyerapan nutrisinya itu akan lebih bagus untuk media tanam yang lama itu bisa dicampurkan di sini saya pakai media tanam dan dengan tanah merah hitam tanah kebun itu juga bisa jadi tidak terlalu sulit untuk media tanamnya tanaman sirigading ini tanaman bisa merambat ke atas bisa merambat di pohon bisa merambat di dinding serta bisa untuk tanaman gantung jadi mengayun ke bawah pun bisa nah cara tanamnya seperti ini jadi media tanam dimasukkan dulu kira-kira setengah lebih baru sirigading perigata ini ditanam jadi tanamnya jangan terlalu dalam untuk batang-batang itu dikurangin saja yang tadinya ini batang sudah pada mati sudah saya potong jadi kita diharapkan nanti akan tumbuh tunas yang muda jadi nanti tumbuhnya ini yang diharapkan adalah tumbuhnya tunas yang muda jadi kita remajakan semua media tanam itu dibongkar dan diganti lagi yang baru jadi bisa media tanam dicampurkan lagi seperti ini jadi setengah ini sudah lebih setengah pot kita pakai media tanam lebih karena kalau terlalu bawah nanti cepat turun lagi mepet bawah itu akan cepat habis media tanamnya karena media tanam ini dalam waktu berkala itu akan larut terbawah air dan perawatan untuk dalam waktu 3 bulan itu hanya penambahan media tanam untuk sekitar 7 bulan ataupun 8 bulan itu bisa digemburkan dengan pisau yang tacam ditusuk-tusuk jadi akarnya agar putus yang akar nempel di pinggir pot itu agar putus dan putusan akar yang tertinggal di bawah nanti akan terjadi kompos dan akan ganti akar yang muda bisa ditambah dengan media tanam tetapi bila mana pertumbuhan itu sudah tidak sempurna itu tandanya media tanam itu sudah padat biorepot tertutup dan media tanam tinggal sedikit itu biasa pertumbuhannya sudah tidak sempurna tanaman kurus itu tanda-tandanya harus dirawat total dengan ditanam ulang tentunya untuk tanaman ini harus diperhatikan fisiknya yaitu bisa karena penyakit bisa karena media tanam seberapa lama waktu ditanam itu mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman dan tanaman ini iklimnya bisa di tempat panas bisa di tempat teduh tetapi tanaman ini kalau sudah merambar lama di pohon di kayu maupun di dinding itu tanpa disiram pun bisa subur tetapi karena ini dengan ditanam di pot tentunya media tanam terbatas jadi harus di perhatikan oke seperti ini setelah kita tanam semua semoga informasi ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih terima kasih